Edisi masak simple lagi nih, hari ini aku masak ayam goreng ungkep kering Seriusan, ini cuma 3 bahan aja bumbunya, rasanya enak banget Kebetulan tadi pagi lagi jalan-jalan tuh aku mampir ke Frozen Food Ini aku beli ayam 1 ekor yang menurut aku ukurannya lumayan besar banget nih Karena tadi pas beli disana posisi masih beku jadi gak bisa dipotong Akhirnya aku defrost dulu di rumah, ini baru aku potong sendiri Satu ekor aku potong jadi 10, ini lumayan gede-gede banget sih Berat ayamnya sekitar 1,5 kg, ini harganya 48 ribuan gitu deh Asli sih sebenernya aku gak jago-jago amat potong ayam, cuma karena terpaksa aja kita harus bisa ya Setelah dipotong ini kita cuci bersih, disini sudah aku siapkan di frypan kukuan Idealife IL28DFP Ayam yang udah dicuci langsung aja kita taruh di frypannya, tambahin 2 saset bumbu instan marinasi dari desaku Sudah aku haluskan 5 siung bawang putih, 3 sendok makan minyak goreng dan 3 sendok makan air Sudah aku aduk-aduk, ini aku remas-remas ya biar dia meresap dulu Baru setelah itu kita nyalakan kompor, ini ditutup dulu sekitar 4 menit baru kita aduk-aduk Setelah diaduk-aduk ini kita balik lagi ya, kita tutup Lalu kita buka lagi, nah ini udah kering harum banget Spatula setnya yang aku gunakan kali ini dari Kitchen Utensil Spatula Soda Tools Idealife IL172A Nah ini ayam ungkep keringnya udah matang, sebenernya dimakan begini aja kalau menurutku udah enak ya Udah harum banget nih Cuma ini aku mau goreng lagi, disini sudah aku panaskan minyak Apinya sedang cenderung kecil aja biar matangnya merata ke dalam-dalam Disini kebetulan aku pakai tempe goreng juga Ini nggak aku goreng semua ya, hanya beberapa potong aja, jadi sisanya aku simpen lagi di lemari es Untuk bekal sarapan anak tuh kalau pagi enak banget, jadi tinggal goreng aja praktis Setelah kecoklatan, angkat dan tiriskan, ini langsung aku spill sambalnya ya biar nggak tanya-tanya lagi Karena aku suka banget sambal dadakan kayak gini Cuma bawang putih dan cabai rawit aja, tambahin gula garam penyedap Udah diulek-ulek Kalau kalian bilang sih ini sambal ayam geprek Memang seenak itu sih sambalnya, apalagi dimakan dengan ayam goreng dan nasi hangat Nah ini aku guyur dengan minyak panas Udah begitu aja jadi sambalnya simple banget Ini ayam gorengnya mantul Nasi, mana nasi? Nasi nggak boleh ketinggalan ya bun Jangan lupa tuh Magikomnya udah dicetrekin Ini tuh baru aku mau makan siang kayak gini aja bun Enak banget, bismillahirrohmanirrohim Makanya di emel-emel aja pake tangan kayak gini emang udah paling pas banget sih Nih lalapannya juga enak banget, aku pake daun selada Emang sambal kayak gini tuh aku seneng banget Pokoknya kalo sambal mentah yang dadakan-dadakan gitu aku udah favorit banget bun Bisa nambah berkali-kali, ngabisin nasi, dua bakul deh Ini rekomendasi banget buat kalian yang lagi cari menu simple Ini namanya ayam goreng tiga bahan Kalo kemarin tuh kita bikin ayam bakar tiga bahan, sekarang ayam goreng Yuk dicoba di rumah Mba? Mba?